Ayo ikut aku Halo guys, hari ini aku bakal ngajakin kalian buat tour jalan-jalan Jalan-jalan si tour rumah aku, rumah aku adalah mobil camper van Dan aku bakal kasih liat kalian dalamnya ada apa aja Pokoknya lengkap banget, ada kamar mandi, ada toilet Ada dapur, ada kamar tidur, ada tempat living room Pokoknya lengkap banget, kalian bakal aku pasti liat semuanya Ayo ikut aku Oke, jadi pertama ini di pintu masuk ada karpetnya, ada tombol lampu Lampu yang ini adalah lampu buat di luar Sebelahnya ini lampu buat di dalam, di sini, di sini lampu yang ini Dan ini pegangannya, biasa aku taruh baju-baju basah di sini Karena biar cepat kering Oke, langsung kita lanjut Oke, jadi inilah tempat makan kita, ruang makan atau living room, dining room juga Biasa kalau kita makan malam di sini, aku duduk di sini Dan ini kursi yang di depan aku bisa diputerin Jadi berhadap-hadapan makannya Nah, ini guys proses membalikan kursi Nah, jadi kayak gini kalau kita makan Jadi dia di sebelah sana, aku di sebelah sini Jadi makannya hadap-hadapan, enak Dan ini aku kasih dekorasi-dekorasi hati Terus ada bantal juga di sini Dan ini adalah lampu Sebenarnya aku mau kasih tau ke kalian Kalau meja ini bisa diturunin ke bawah Jadi mejanya bisa diturunin Dilipat Dan bagian sebelah sini Dan ini tuh sebenarnya adalah kasur Jadi kasurnya di mobil ini ada dua Ini adalah kasur buat tamu Kalau tamunya satu orang, dia bisa tidur di sini aja langsung nih Tapi kalau tamunya dua orang Ini sebenarnya bawahnya bisa ditarik Jadi ini bawahnya tuh bisa ditarik sampai sini Nanti di sebelah sini ada kasurnya lagi Ada busa kayak gini Ditaruh di sebelah sini Mejanya bisa diturunin Dan di sebelah sini, kalau mejanya dilipat nih Mejanya dilipatkan nih Jadi ada di bawah nih mejanya Nah, di bagian sebelah sini kan kosong Ada lagi, ada lagi busa kayak gini Busa kayak gini buat ditaruh di sebelah sini Jadi kasurnya tuh besar sekali guys Gede gini Bisa buat dua orang Dan kalau misalnya kayak kita sekarang Cuma ada, cuma kita berdua Ini aku jadiin kursi aja Jadi kursi jadi tempat makan gitu Jadi multifungsi Bisa jadi kasur Bisa jadi kursi dan meja makan Gitu Oke, sekarang aku bakal kasih lihat ada apa aja nih Di dalam sini Jadi ini tuh tempat penyimpanan kita Yang pertama Ini adalah tempat Alat-alat Youtube Buat Youtube ini ada Mikrofon Ada drone Ada kamera Ada lensa Ada headphone Jadi semua alat-alat elektronik Untuk bikin video Biasanya aku taruh di sini juga laptop aku Cuma laptop aku lagi dipakai Biasanya aku taruh di sini Lemari yang kedua Adalah snack Snack aku Ada ini nih snack Tentang kayak gini Ada ini Ada diskuit-diskuit juga Ada buat Sarapan Ini ada kuaci Aku suka banget kuaci Dan ya pokoknya snack-snack di sini Ada garam dan merica Dan ini tisu Nah Yang ketiga Ini adalah cover buat mobilnya Jadi kalau misalnya lagi dingin banget di luar Kita harus pasang cover ini di seluruh mobil kita Di kanan-kiri atas bawah depan bakang Supaya mobilnya gak terlalu dingin dalamnya Karena kalau musim dingin tuh dingin banget guys Nah ini adalah tempat buat lap-lap aku Buat pel Ini buat pel Ini lap Ini adalah gorden Ini buat debu Pokoknya alat-alat kebersihan Di sini Adalah Kaset-kaset Nih Kaset kayak gini Ada banyak nih Pokoknya di sini kaset semuanya Ada roti aku Buat makan pagi Ada permen Karena biar gampang ambilnya ya Kalau lagi nyetir Tuh ada permen Dan Ya Cuman itu aja di sini Ini guys Ini menarik guys Cuman Kira-kira ini apa nih Coba kita buka ya Tada Ini adalah TV Jadi di sini kita ada TV juga Bisa nonton TV Netflix Segala macem Pokoknya bisa ditonton di TV ini Bisa masukin CD-nya juga guys Di sini Di samping Nah ini TV-nya tuh bisa dikeluarin guys Dari si tempat TV-nya Jadi ditarik keluar Dan bisa di Kanan-kirinya tuh bisa diatur Suka lanjut Ini kita Taruh kayak gini Dan kita Push ke dalam Nah Begitu guys Lalu ditutup Ini adalah tempat Untuk nyetir Jadi ini Pasangan aku yang nyetir Di sebelah sini Aku sebelah sini Aku Nggak nyetir Guys Aku Di sini aja Nah ini bisa buat Ngecas HP juga nih Ngecas HP di sini Terus Atau nggak bisa Buat Nih Kipas Karena panas banget kan sekarang Ini ada tempat-tempat penyimpanan juga Di sebelah sini Di sini Di sini juga ada Dan ini adalah Kamera belakang Jadi biar nggak nabrak Sisanya sih sama aja Ada AC Ada lain-lainnya Sama Dan Dan di sini ada tirainya Tuh Jadi bisa ditutup Kalau malem-malem Biar nggak kelihatan Sama orang Begini guys Jadi Kalau misalnya penumpangnya ada 3 atau 4 Jadi yang ketiga duduknya di sini Yang keempat di sini Makanya di sebelah sini Disediain Sabuk pengaman Gitu guys Nah Apakah yang tersembunyi Di balik Kursi ini Kita lihat Nah Ini guys Jadi Di bawah kursinya Adalah tangki air kita Nih Tangki air Ini tangki airnya Total air yang bisa dimasukin ke sini Adalah 150 liter Ini bisa dibuka juga guys Semua jendela di sini Bisa dibuka kayak gini Tuh Ini bisa diatur juga Kalau mau bukanya kecil aja Bisa Tuh Kayak gini Ini adalah Supaya nyamuk dan serangga Nggak bisa masuk Tapi angin bisa tetap masuk Tuh Kalau mau ditutup sepenuhnya Bisa juga Nih Tuh Kayak gini Nah sekarang aku mau kasih lihat Tempat penyimpanan Seperti biasa Tada Aku paling suka tempat ini Karena ini adalah buku-buku aku Terus ada pensil Spido Alat tulis Segala macam Terus ini ada Alat-alat buat ngejahit Jadi pokoknya ini adalah tempat aku Ini adalah Dua tempat yang berantakan Oke Jadi ini Ini adalah semua kabel-kabel Aku taruh di sini Ada juga Tas buat belanja Belanja harus pakai tas ya guys Supaya nggak Pakai Kantong plastik mulu Terus ini ada Nih Aku kasih lihat Ini setrika Kecil Jadi setrikaan buat di mobil Gitu Terus ini adalah Koin-koin aku Di atas adalah Obat-obatan Ini semua obat-obatan Ini adalah Alat-alat buat masak Jadi Ada Tempat-tempat Topless kayak gini Ada buat Sebuat taruh tentang Di sini ada buat Bikin pie Di sini ada buat Mimbang Di sini ada blender Jadi alat-alat buat masak Nah guys Ini adalah sentral Atau tempat pengaturan Semua hal Di camping car ini Nah sentral ini Kita ngurus Semua hal di camping car Mulai dari Air Ini adalah buat Tombol air Ini adalah Tombol lampu Ini adalah Tombol Untuk Kulkas Dan ini adalah Buat kita tahu Airnya Air kotornya ada berapa Air bersihnya ada berapa nih Di bawah adalah air kotor Jadi ada 3 per 4 air kotornya Di atas adalah air bersih Air bersihnya juga sisa 3 per 4 Dari ini nih full tank ya Full tank di sini Ini 3 per 4 Ini adalah Listrik Sisa listriknya Ini listrik belakang Ini listrik di depan Kayak gitu guys Dan ini Ini adalah Buat Pemanas ruangan Untuk musim dingin Bisa diatur Ini panasnya mau berapa Ini adalah Buat air panas Nih Ada tulisannya nih 60 derajat Atau 40 derajat Air panasnya Gitu guys Ini adalah Gantungan buat Naruh barang-barang Semua di barang-barang Kayak tas aku Topi Baju piyama Jadi barang-barang yang Aku butuhkan dengan cepat Aku taruh di Tempat Gantungan ini Dan di dalam Ini ada tempat lagi Di dalam ada Baju-baju aku Yang harus digantung Supaya Enggak lecek Ada sepatu-sepatu Di bagian bawah Ini semua sepatu Ada Pel Ada Tas-tas di bagian atas Dan Udah situ aja Ngecas HP Ngecas laptop Kamera Segala macem Buat ngecas disini nih Ada Ada tempatnya Buat ngecas tuh Kayak biasa aja Kayak yang ada di rumah Karena kita sekarang disini Listriknya pake Tenaga matahari Kita bisa lihat Sisa berapa Tenaga mataharinya Kita pencet tombol on Jadi Baterainya Tinggal sisa 3 per 4 Dari 4 Masih banyak berarti Karena paling Mentoknya itu 4 Satu Baterai ini Satu Garis ini Kita bisa pake 2-3 jam Jadi Ini adalah Starlink Starlink ini Adalah Alat yang kita gunakan Untuk internet kita Di mobil Kayak gini Ini adalah Antena Jadi Starlink itu antena Buat Ditembakkan langsung Ke satelit Satu-satunya alat Yang kita gunakan Untuk internet Jadi kita gak pake wifi Kita gak pake data Kita pake ini aja Gue upload video Sebenamacem Aku pake si Starlink ini Bayarnya Harganya 100 euro per bulan Agak mahal ya Emang 100 euro per bulan Tapi ini tuh bisa dipindah-pindah Kemana aja Jadi walaupun Aku pindah kemanapun Tetep bisa pake si Starlink ini Gitu Asal di Benua Asal masih di Benua Eropa Bisa sih di Amerika Di tempat lain Jukup bisa Tapi Di Indonesia Belum bisa Begitu Jadi Bisa dibawa kemana-mana Tada Ini adalah Kamar kita Tempat kita tidur Jadi Kasurnya tuh emang gede Guys Luas Dua orang muat Lalu Ini adalah Tombol Buat lampu Di sini Kita mati Terus Di atas ini Semua adalah Ruangan Untuk baju-baju Aku dan Pasangan aku Ini baju Kayak gini Tuh ruangan Bajunya kayak gini Ini semua baju aja Guys Jadi Tidak ada yang menarik sih Kamar Yaudah Gitu aja Ada ini juga Jendelanya Jadi kalau malem-malem Anginnya bisa masuk Enak Guys Ada ruangan tersembunyi Di balik Kasur aku Penasaran guys Ini apa Ini dia ruangan tersembunyinya Ini adalah Gudang Jadi ini Barang-barang yang kita Perluin Tapi gak sering Ada kompor Ada Ini nih Buat tidur Tadi yang tadi aku bilang Buat kasur keduanya Ini Terus ada meja Buat makan di luar Kursi buat makan di luar Ada tenda Ada segala macem Di sini Kita juga bisa Buka akses Buat ke gudangnya Dari luar Jadi ada pintunya Selain lewat pintu utama Kita juga bisa keluar Lewat pintu yang ada Di sini Di bawah gudang ini Kalau misalnya ada penjahat Atau apa Lari langsung ke bawah Ke gudang Langsung bisa keluar Nanti kita Emang di sini tuh Kalau mandi Ke WC tuh gimana sih Coba Ada ruangannya Tenang Mandi ke WC Segala macem Pakai skincare Segala macem Ada ruangannya Nih Kita buka dulu Tara Ini dia Ruangan bersih-bersih Ini adalah tempat aku Buat makeup Buat skincare-an Di sini Ada kaca Gede banget nih Ada kaca Gede kanan-kiri Terus Ada wastafel Di bawahnya juga Cuci Muka Gosok gigi Di sini Ini di bawah Ada alat-alat Untuk bebersih Ada parfum Segala macem Di bawah sini Lalu kita lanjut Ini adalah toilet Nih toiletnya kayak gini Toiletnya tuh sama aja kayak toilet Terdiri rumah Dan ada safety tank-nya di bawah Jadi safety tank-nya Itu kita sendiri yang harus Nge Buang Pipis kita gitu Kalau udah selesai Ini buat Nge-flush Nge-flush Gini Tuh Ini buat flush Ini adalah Tempat Buat sabun Shampoo Segala macem Di sini Jendelanya Bisa dibuka Kayak gini Biar terang Atas Adalah tempat penyimpanan Barang-barang Kebersihan Kayak Sikat gigi Shampoo Krem Sunscreen Terus Ada handbody Ada Pembalut Segala macem Di sini Lanjut Ini adalah Ruangan Buat mandi Ini adalah Ruangan Buat mandi Ini tuh Kamar mandinya Ada Buat mandi Ini bisa ditaruh Di sini juga Ini tuh Bisa diatur Ketinggiannya Ini shower-nya Ada shampoo Sabun di bawah Ini kalau mandi Juga bisa pakai air panas Guys Bahkan air panasnya Bisa diatur Mau 30 derajat 34 derajat 38 40 derajat Kecil sih Tuh Kayak gini Tapi cukup Ini ada tiranya juga Pisah antara Toilet Dan kamar mandi Gitu Ini toilet Ini tempat Buat Anduk Dapur Ini adalah Bagian yang Paling sering aku gunakan Di sehari-hari Karena kita masak Terus setiap hari Kompor Kompornya adalah Kompor gas Bukanya kayak gini Kompornya ada tiga Ini buat ngatur Apinya Mau kecil Gede Sedang Ini adalah Jendelanya Bisa dibuka Sama prinsipnya Kayak jendela-jendela yang lain Lalu Ada penyedot Tuh Kayak gini Ada Lampu Kayak gini Dan Disini ada Oven Ini adalah Oven gas Jadi Bukan oven listrik Ini adalah Buat cuci piring Tempat buat cuci piring Mikrannya Kayak biasa aja Cuci piring kayak di rumah Dan Ini tuh Si tempat penyimpanan ini Bisa juga kita Tada Bisa kita Copot Kita copot Dan kita taruh disini Buat tutup Tempat cuci piringnya Gitu Kayak gini tuh Eh kebalik Kayak gini tuh Ini adalah kulkas Kulkas aku Adalah kulkas listrik Nih kulkasnya kayak Kulkas rumah aja tuh Cukup besar Kulkasnya kayak gini Ada tempat penyimpanan Buah-buahan di bawah Ini tempat Saos-saos Terus Minuman di pinggir Atas Adalah Tuh Atas adalah Freezer guys Jadi disini ada Freezer-nya juga Jadi bisa bikin es batu Terus nugget Segala macam Bisa masuk freezer Di bawah Adalah tempat penyimpanan Saos-saos Dan semua Spices Bumbu-bumbu Semua ada disini Tada Banyak banget Saos-saos aku Mie Indomie Sekiranya macam Ini ada Makanan-makanan kaleng Semuanya disini Ini adalah Saos-saosan Ini aku kasih liat Tuh Banyak banget Saos-saos aku Karena aku masak Terus disini kan Kalau Mau masak-masakan Indonesia Itu butuh Saos yang Banyak Tuh Ini di belakang Masih ada lagi Tuh Waduh Ini satu dus Adalah makanan-makanan Asia Nanti aku bongkar Di video selanjutnya Ini adalah Kaleng Makanan kaleng Tada Ini adalah Tempat sampah Tenang ada Tutupnya ya Jadi walaupun Ini tempat sampah Ada tutupnya Ada tempatnya Ini adalah Tempat panci-panci aku Panci-panci Sepatula Semuanya disini Ini adalah Alat-alat makan Sendok gede Sendok kecil Sendok sup Sumpit Garpu Pisau Terus ini Buat pemantik api Semuanya ada disini Gunting Juga ada disini Ada Ya semuanya Pokoknya Karena korek api Di atas Adalah Piring-piring Dan gelas Ada piring di atas Mangkok Disini Ini ada gelas-gelas Ada termos Pokoknya semua yang buat makan Itu disini Apalagi ya Alat Pasta Terus makanan-makanan Yang harus diolah Gitu loh Ada bihun Pasta Kelupuk Ada roiko Ada Minyak Ya itulah pokoknya Semua Makanan-makanan Aku taruh disini Nah Kita akan naik ke atas Guys Ada apa nih Di atas Tuh Bisa dibuka kayak gini Yuk kita naik Kita bisa naik ke atas Sini Nah Ini adalah panel surya Punya kita Jadi kita punya Ini gak tau ada berapa dia Dua Dua panel surya Untuk mengubah Cahaya matahari Menjadi listrik Itu antena Buat kalau nonton TV Karena kita butuh antena Panel surya Ada dua Satu disini Dan satu ada di belakang Sekarang kita bakal keluar Untuk lihat Gasnya ada dimana Air listrik segala macem Pokoknya kita lihat deh Di depan ada apa aja Yuk Jadi Ini adalah Gas kita guys Buat masak Buat Pemanas ruangan Buat Apa lagi ya Ya udah Pemanas ruangan Dan masak Dan oven Disini nih Gasnya ada dua Tuh Kayak gini Gasnya kayak gas Yang ada di rumah aja ya Biasa Tempatnya kedua Adalah tempat untuk Alat-alat Peralatan buat Benerin camping karnya Tuh kayak obeng-obeng Segala macem Ada disini Ini buat isi air Selang Pokoknya alat-alat Buat ngebenerin Campingkar deh Disini Nah ini Tempat yang aku bilang tadi Adalah pintu kedua Kita Kita bisa masuk lewat sini Tadi kan kita lihat Dari atas ya tuh Ini nih Di atas sini tuh Kasur kita Jadi kalau ini dibuka Kita bisa turun ke dalam sini Dan kita bisa keluar Lewat sini Gitu Halo Jadi Nih Aku bisa turun ke sini Dan bisa keluar Langsung Lewat sini Gitu Ini adalah Safety tank Atau tempat Pembuangan Pipis Dan segala macemnya Tuh Jadi kalau misalnya Harus dibuang Kita ke toilet umum Kita keluarin Ininya Safety tanknya Kita keluarin Terus kita buka Ini tutupnya Terus kita keluarin deh Isinya Pipis lah Atau apapun itu Dibuang di toilet umum Gitu guys Ini adalah Buat mandi di luar Nih Kalau kita mau mandi di luar Ini buka Ini buat masukin Si showernya Showernya ditancapin ke sini Udah deh bisa mandi di alam Gitu Ini dua adalah Kulkas Jadi Dia akan ambil Udara Luar ya Yang panas Terus diubah jadi udara dingin Ini Adalah Aku lupa Apa ya ini Jadi ini untuk Pemanas ruangan Dan untuk mengubah Air biasa Jadi air hangat Buat mandi Lanjut Ini adalah Buat masukin air bersih Tuh ada logo air Nah jadi ini tutupnya Diputer dulu Terus nanti kita bisa Masukin selang Kita ke sini Tuh jadi ini Bolongan kayak gini guys Dan kayaknya udah selesai deh Ini kita Camper fun tour kita Gitu aja Camper fun tour kita kali ini Panjang banget videonya Ya ampun Ternyata Aku jelasin semua hal Semua hal yang ada di camper fun kita Mulai dari air listrik Internet Semua aku jelasin disini Dan siapa tau ini bisa membantu kalian Tambah informasi buat kalian Siapa tau Bisa makin semangat Nabung Buat Bisa jalan-jalan juga Keliling-keliling Indonesia Atau keliling dunia Naik mobil Yang mau lihat Perjalanan aku Keliling Eropa Naik mobil Camper fun ini Harus like Harus subscribe Comment Supaya channel aku Makin besar lagi Dan aku bisa Makin semangat Bikin videonya Sekian video dari aku Makasih udah nonton Sampai akhir Dan see you in the next video Bye